Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Palawan Balik lagi, untuk uang 2 juta ya Jadi handphone harga 2 jutaan tuh sekarang pilihannya banyak guys Kalian mau yang kayak apa? Mau yang 5G juga udah tersedia Mau yang kuat kayak Oppo A60 juga ada Nah, kali ini kita mau unboxing handphone yang kuat untuk main game Apa ya kira-kira? Langsung aja kita unboxing sama-sama Check it out Ini dia Poco M6 Pro Kita beli handphone ini di harga 2 jutaan 600an lah ya Awal rilis itu harganya 28 atau 29an lah ya Berhubung, kita suka yang murah-murah Jadi kita tunggu turun harga dulu Dan sekarang ini harganya udah turun Poco M6 Pro Kita beli varian yang black, warnanya hitam ya guys ya Kemudian ini penyimpanannya juga besar RAM dan ROMnya besar RAM 8x256GB Langsung aja ya guys ya Kita buka si kuning Poco M6 Pro Mari kita buka Oke guys, by the way Sebenernya kita sebelumnya pernah beli Poco M5 ya guys Yang RAM-nya 4 Tapi banyak yang di komen Karena RAM-nya cuma 4 itu multitasking-nya kurang Dan buat main game itu jadi nggak GG gitu ya guys ya Karena multitasking-nya itu Nah, sekarang kita beli Poco M6 Pro yang RAM-nya gede Di dalamnya ada apa aja? Langsung aja kita lihat disini Di dos kecil yang pertama ini ada apa aja? Oke, jadi kita dapat yang pertama adalah ada SIM ejectornya Di dalamnya kemudian kita juga udah dapat casing Ada buku petunjuk pemakaian Dan sticker juga dari Poco Cus, kita tuliskan Langsung masuk ke dalam dos selanjutnya Ini handphone-nya kita ambil dulu Dan di dalamnya kita juga dapat Kepala chargernya 67 Watt Dan kita juga dapat kabel charge ya guys ya Ini kabel charge-nya A2C gitu guys Langsung aja kita fokus ke HP-nya Langsung kita cek untuk bodi sekelilingnya ya guys ya Oke, ini dia ada tombol volume dan tombol on-off yang sangat clicky Di bagian bawah kita jumpai ada speaker Kemudian juga ada untuk charger Dan juga ada lubang mic ya guys ya Selanjutnya ini ada untuk slot SIM card ya guys By the way, ini hybrid ya Dan di bagian atas kita masih ada jack audio guys Ada speaker lagi Jadi speakernya ini udah double speaker Dan juga ada ini IR blaster guys Dan juga ada mic lagi Oke, itu bagian sekelilingnya ya guys ya Kita masuk ke bagian belakangnya guys Ini kameranya gede ya guys ya disini Dan warnanya tadi itu black Nah, gak dijelasin sih ini tuh dari kaca atau plastik ya Cuma ini tuh solid ya guys ya Cuma karena ini warnanya black Jadi ini tuh cenderung kotor dengan sidik jari kita guys But no problem ya guys ya Karena kita tadi disediain sih casing bawaannya Cuma casingnya ini kan dari plastik Coba kita coba dulu aja ya Ini sih apakah bagus ya untuk dicoba Nah, seperti ini ya guys ya Untuk casing bawaannya dari si Poco ini Tapi untuk persiapan juga Kita udah jaga-jaga nih guys Beli casing yang baru ya guys Yang lebih aman kokoh ini untuk rangkanya Jadi ini kita coba dulu Langsung aja kita pasang Biar keliatan lebih kokoh gitu guys Lebih ganteng jadinya Si black Poco ini Tuh gimana Keren gak? Ya kan? Langsung aja ya guys ya Kita nyalain untuk Poco M6 Pro-nya Dan ini dia tampilan awal dari Poco M6 Pro Untuk Poco M6 Pro ini Tadi udah dilengkapi oleh skin protector ya guys ya Jadi kita udah dapet Walaupun ini masangnya agak kurang rapi dikit But it's okay ya Dan dia juga sudah pake fingerprint in display Cek deh ya Kita cek lagi fingerprint in display-nya ini Sangat responsif Oke Yang gue sukain juga dari si Poco M6 Pro ini Adalah bezel-nya guys Coba lihat dong Bezel-nya itu tipis banget Untuk handphone harga 2 jutaan Dia bisa punya bezel setipis ini tuh keren banget Bahkan kalau kita bandingkan Dengan handphone Samsung harga 5 jutaan Yang bezel-nya itu masih tebal Jadi dia itu masih kalah ya guys ya Nah ini lebih keren Oke Kemudian walaupun ini tuh kayak kekar gitu ya guys ya Kuat gitu Tapi ini tuh To be honest ini sangat ringan sekali Karena bobotnya cuma 179 gram guys Langsung aja ya Kita komenin apa aja sih yang ada di menu-menunya Untuk Poco M6 Pro ini Sudah pake HyperOS ya guys ya That's why untuk pengaturannya Itu gak kayak HP Android yang lain Yang letaknya ada di pojok kanan atas Nah untuk si Poco ini ada disini guys Tapi ini juga bisa kita atur ya guys ya Untuk letaknya di control center-nya ini Kita bisa ubah-ubah Ini semua hanya soal kebiasaan aja sih guys Jadi kalau udah kebiasa ya no problem Mau ada di atas Mau ada di mana kanan bawah Itu tinggal kebiasaan aja ya guys ya Langsung aja kita cek Untuk pengaturan tentang telepon ya guys ya Nah ini dia Xiaomi HyperOS 1.0.1.0 UNVIDXM ya guys ya Kemudian penyimpanannya Ini tinggal sekian ya guys ya Karena tadi kita udah download beberapa aplikasi di dalamnya Dan versi Androidnya ini sudah versi Android 14 Oke menurut info nih ya guys ya Untuk Poco ini hanya 2 kali update Android aja Dan waktu kita beli itu udah Android 13 Jadi ya tinggal tunggu sedikit lagi ya guys ya 1 kali update lagi ke Android 15 Ya kan udah terkenal ya Maksudnya gak apa-apa lah ya Kita terima aja seperti itu Walaupun update-nya kok cuma 2 kali Karena kadang kalau di update juga bukannya makin bagus sih guys Kadang juga bisa makin lemot Oke Dan untuk tampilan menunya itu seperti ini guys Ini kan bentuknya boxy gitu ya guys Preferensi gue sih sebenernya gue agak Gak suka sama menunya ini karena bulet-bulet gini guys Agak matching aja sih menurut gue Tapi ya udahlah ya nanti sekali lagi kita bisa kostumisasi Jadi teman-teman cek aja ya Untuk cara-caranya supaya lebih enak tampilannya Itu lebih eye-catching dilihat oleh mata Tapi gak usah perlu khawatir juga Untuk menu andalanya Poco ini ya Untuk iklannya itu tetap ada Jadi gak perlu nyari itu sudah anda dapatkan paket komplitnya Soalnya kalau harga murah ya mau seramat ya gak mungkin ya guys ya Tetap ada iklannya Selanjutnya mari kita masuk ke device info Huawei ya guys ya Untuk device info Huawei-nya ini Kita bisa lihat informasi RAM-nya itu 8GB Jenisnya LPDDR4X Tapi ini bisa di enlarge lagi guys 8GB lagi disini Oke Kemudian untuk ROM-nya ini sudah berjenis UFS SoC-nya sendiri dia pakai Helio G99 Ultra ya guys ya Jadi Ultra 6nm dari TSMC Kita sudah sempat tes untuk performanya Tes AnTuTu 10 ya guys ya Tadi disini itu hasilnya 400 ribuan guys Tapi perlu di underline ya guys disini Untuk GPU-nya itu tadi kita pakai versi Lite-nya Kenapa hasilnya jadi 400 ribu sekian Nah kalau kita pakai versi tes AnTuTu yang ke-9 yang bukan Lite itu nilainya turun Di angka 370 ribuan Kalau ini tesnya udah bukan yang Lite lagi tapi yang berat CPU-nya ya guys ya Oke tapi nggak beda jauh ya guys ya untuk hasilnya Kemudian gue bacain untuk White Life Stress Test-nya Best Loop Score-nya ada di angka 1252 Lowless Loop Score-nya ada di 1244 Stability-nya itu 99,4% Teman-teman bisa baca disini ya Next kita mau ngomongin untuk kualitas layarnya ya Jadi dia untuk si Poco M6 Pro ini udah pakai layar berjenis AMOLED 120Hz Refresh rate 120Hz ini cuma berlaku di menu ya guys ya Tapi kalau kita ada di aplikasi seperti ini ya Refresh rate-nya mentok di 60Hz aja Sekarang kita mau keluar masuk ke menu Nah ini dia bisa sampai ke 120Hz Tapi kalau kita balik ke Youtube lagi ya mentok di 60Hz guys Jadi ini agak kalah ya sama si Oppo 60 kemarin yang bisa di 90Hz But it's okay guys Untuk niche-nya ini nggak kalah Karena niche-nya kalau di luar ruangan bisa 1000 niche Hmm terang banget nih guys gimana menurut kalian Ampe silau nih mata ngeliatnya disini Jadi gue turunin dulu untuk tingkat kecerahannya supaya nggak terlalu silau Oke next kita bahas untuk size-nya itu 6,67 inch 107,4 cm 88,9% Screen to Body Ratio ya Dan untuk resolusinya itu Full HD Plus Cuma kalau kita mau lihat konten multimedia Kita bisa mentok sampai ke 2K guys Walaupun belum HDR ya Maklum 2 jutaan gitu Harap dimaklumin Dan untuk size-nya tadi ya guys ya Ini kan bezel-nya jadi kelihatan tipis banget Ini tuh nyaman banget loh guys View angle-nya tuh jadi kelihatan luas banget Kalau kita suka nonton ini enak banget loh untuk nonton Apalagi ini untuk tingkat kepadatannya itu 395 ppi density Dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 Nah untuk suaranya sendiri langsung aja kita dengerin Oke guys Jadi untuk speaker-nya sendiri ini karena dual speaker-nya itu yang bagian atas nggak gabung sama earpiece Jadi menurut gue ini lebih kenceng guys Karena kan kalau gabung sama earpiece Kalau terlalu kenceng kan earpiece-nya juga bisa rusak Walaupun ini nggak segimik Oppo A60 kemarin yang sampai 300% Tapi menurut gue ini suaranya jauh lebih enak Bass-nya lebih kerasa guys Oke dan yang menariknya lagi Di sini itu ada Dolby Atmos-nya juga ya guys ya Meskipun kita nggak colokin ke jack audio-nya Ini Dolby Atmos-nya tetap langsung bisa diaktifkan di sini ya guys Jadi suaranya bisa lebih nyaman dan enak Langsung kita dengerin lagi aja ya guys ya Untuk kualitas suaranya Untuk baterai-nya ini ada di angka 5000 mAh Dan charger speed-nya juga cepat 67W Sensor-nya juga komplit guys Ada accelerometer, cahaya, proximity, magnometer, gyroscope-nya, hardware guys Dan kita mau tes untuk layarnya ya guys ya Untuk multi-touch-nya ini udah 10 guys Menurut gue sih ini semuanya udah bagus sih Untuk kameranya ini no gimmick-gimmick guys Untuk kameranya ini 64MP f1.8 PDF with OIS Jadi handphone 2 jutaan udah dapet OIS Wow keren, tepuk tangan dulu dong Oke kemudian juga 8MP ultrawide f2.2 dan 2MP f2.4 macro Jadi nggak ada no gimmick-gimmick club Semuanya berguna di Poco M6 Pro Nah di sini ada mode Pro Biasa kita bisa atur untuk ISO dan hal yang lainnya Kemudian ada dokumen Ada videonya juga Untuk videonya ini resolusinya full HD 60fps Untuk video depan dan video belakang ya guys Nah di foto ini juga ada pilihan untuk zoom ya guys ya Bahkan di sini disediakan sampai 10x zoom Hanya yang direkomendasikan itu 2x zoom aja ya guys ya Nah kenapa 2x zoom ini guys? Karena untuk 2x zoomnya ini itu kan handphone pake Helio G99 Ultra ya Jadi kamera 2x zoomnya in sensor ini sebagai pengganti lensa tele Apalagi Poco juga dibekali OIS di kamera 64MP nya Sehingga hasil zoom atau mode malam akan lebih stabil dan minim blur guys Nah ini juga ada mode potret Kemudian ada mode malam yang tadi gue jelasin Di sini juga ada mode 64MP, panorama, film pendek, gerak lambat, selang waktu dan yang lainnya Kita tes video dari Poco M6 Pro ini ya Di settingan Full HD 60fps di sebelah kanan Sedangkan di sebelah kiri adalah settingan Full HD 30fps guys Apakah di settingan 60fps ini Poco M6 Pro bisa stabil dibandingkan dengan Full HD 30fps nya guys Kita coba lihat Saya rekam ini pakai satu tangan saja ya Untuk memeganginya Sebelum kita main game guys Ini kita mau masuk dulu ke touch sampling rate testernya ya Jadi ini untuk touch sampling rate testernya itu bisa sampai di angka 250Hz ya guys ya Ini 200, tuh, 245, 240 ya Jadi buat teman-teman yang fast hand Cocok banget untuk main assassin Jadi handphone ini memang cocok untuk main game ya guys ya Langsung aja kita pakai yuk untuk test game Mobile Legends Let's go Kita luluh lantakan Land of Dawn Di Poco M6 Pro ini guys Ada game boosternya ya Jadi sudah ada game turbo nya disini Kemudian untuk settingannya sendiri Dia di Super Ultra Walaupun udah 120Hz ya Harusnya kan udah Ultra-Ultra tuh Tapi ini belum ada ya Kita tunggu barangkali ada update-an Langsung aja deh kita masuk ke Jangan rank deh guys ya Kelamaan Kita di brawl aja ya Nanti kita mau babi buta di brawl aja Langsung aja ya Kita masuk ke game nya Oke guys Ini di game turbo nya Langsung kita percepat aja ya Nah kita langsung main By the way gue kalo Gue sih emang fast hand ya guys Jadi gue sengaja milih Assassin ya Cuma kalo gue kayak gini ya Gue nunggu semuanya darahnya lawan itu Habis dulu Uh tuh kan Ngekill gue Hoki ya guys ya Nah gue lebih baik ngedok aja nih guys disini Tunggu mereka maju ya Biarin aja Untuk game pertama Ini kami kurang tau ya Kenapa parameter fps nya tuh Stuck di kisaran 50-60 fps Dan dapatkan rata-rata 57 fps Tapi kita coba keluar lagi Terus kita ulangi di game kedua Baru dapatkan fps tertinggi 90 fps Dan fps terendah 59 fps Jadi rata-ratanya 77 fps Di awal kita sebut Poco M6 Pro ini HP gaming Tapi setelah kami bedah Impresi awal gue justru lebih terkesan pada Fitur-fitur panunjangnya yang terbilang All rounder daripada performa Helio G99 Ultra nya Bahkan fitur-fitur tersebut cenderung Digarep dengan serius Jadi tidak asal tempel Asal ada gitu Contohnya nih ya Ada lensa ultra wide Ada OIS di kamera utamanya Punya proteksi IP54 Punya bezel tipis Punya kecerahan layar hingga 1300 nits Yang terlindungi juga oleh Corning Gorilla Clips 5 Punya dual speaker with Dolby Atmos Masih punya jack audio Punya slot memory card Dan punya IR blaster Dan jangan lupa Poco M6 Pro juga punya charger 67W Yang include pada paket penjualannya Minusnya sih tidak ada wireless charge nya aja Kalau anda mau fitur itu ya Beli aja Infinix Note 40 Atau jika ingin HP gaming lebih serius Bisa pilih ZTE Nubia Neo 2 5G Tapi catatannya kedua kompetitor tersebut Tidak punya fitur selengkap Poco M6 Pro Namun itu masih impresi awal kami loh ya Bisa jadi impresi positif gue ini Akan berbeda pada pemakaian keseharian Bersama Poco M6 Pro nantinya So tunggu aja review selengkapnya dari kami Tentang kekurangan dan kelebihannya Gue Vanilla dari tim gadget pelawan Pamit Bye guys Tentang kekurangan dan 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 kekur